Intro Halo semuanya, jumpa lagi di acara saya Youtube channel with Handdry Helmet International Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada anda yang sudah menonton Youtube saya Di Handdry Helmet International Anda bisa klik and share and subscribe ya di channel saya Jika memang bermanfaat anda bisa share ke teman-teman anda juga Oke, saat ini saya akan membahas mengenai Industry 4.0 Industry 4.0 sangat berimpaks, sangat berdampak bagi industri-industri dan bisnis-bisnis saat ini Nah, bisnis saat ini, kalau anda lihat banyak bisnis yang kena disrupt Kena disrupt, kena gangguan Salah satunya adalah bisnis-bisnis bank Bank tradisional terganggu dengan adanya financial institution yang berbasis mobile application Nah, mereka ini memasuki bisnis dengan menggunakan teknologi dan IT Mobile aplikasi, membuat customer semakin lebih nyaman, semakin lebih efisien, semakin lebih Semuanya one hand ya, jadi dalam satu genggaman itu mereka bisa memasuki Pasar-pasar bank, bahkan ada survei berkata bahwa satu dari tiga millennials atau orang-orang Mereka itu akan menswitch bank, jadi akan berpindah ke bank lain atau akan berpindah dari bank satu ke bank lain untuk gara-gara lebih efisien, lebih simpel, lebih gak banyak ribet gitu loh ya Itu namanya generasi millennials, perubahan-perubahan yang terjadi saat ini Dan 33% dari mereka, mereka bilang saya gak terlalu butuh bank tradisional, saya lebih gampang sesuatu bisa di tangan saya So, very very simple, very efisien, sangat-sangat memudahkan sekali ya, gak ribet yang paling penting begitu Nah, dan perkembangan bisnis ini, zaman sekarang ini di industri 4.0 tentunya ya Itu membuat para pebisnis tradisional harus berpikir keras ya Bayangkan apa yang terjadi jika para pebisnis tradisional mereka tidak mengubah caranya, tidak mengubah mindsetnya untuk menghadapi generasi yang saat ini dan era yang saat ini berubah Zaman sekarang, kalau kita nonton acara TV atau nonton apapun lebih banyak di Youtube daripada di televisi Itu kan satu perubahan, satu change gitu ya Dan zaman sekarang orang kalau mau pesan makanan tinggal simple aja, tinggal pesan dari satu aplikasi Semuanya bisa terlayani dengan baik ya, very very simple, itulah perubahan ya Dan industri e-commerce ya saat ini mencapai itu di Southeast Asia ya Di negara Asia Tenggara, di Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia Penjualan daripada e-commerce ya khusus di Southeast Asia itu benar-benar sangat-sangat luar biasa So, itu akan berkembang terus dari tahun ke tahun Nah, so pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kepada bisnis-bisnis tradisional yang mereka tidak mengubah atau belum mengubah mindset mereka Belum mengubah cara mereka, belum mengubah gaya mereka, bahkan bisnis model mereka masih gaya dulu Apa yang akan terjadi? Pertama, mereka akan lama-lama kehilangan customer, kehilangan market Karena customer akan pindah ke bisnis-bisnis yang lebih mengikuti zaman Ya kan, zaman sekarang orang males kalau ke toko-toko hanya untuk belanja Mereka belanja ke online aja lebih cepat Ya kan, kalau Anda nggak punya satu bisnis model ataupun channeling di online Maka akan ketinggalan Satu akan kehilangan market dan pilihan customer Kedua, mereka juga akan kehilangan yang namanya Customer-customer yang existing Customer-customer yang existing yang lama-lama yang mereka pikir akan loyal Ternyata nggak juga Generasi millennial survei membuktikan mereka-mereka ini nggak terlalu loyal ya So, Anda akan kehilangan customer-customer yang existing Lalu, bisnis-bisnis akan sulit untuk membayar biaya-biaya yang terjadi setiap bulan Ya, mereka akan sulit bayar karyawan, bayar biaya operation cost setiap bulan Lalu, mereka juga akan sulit membayar pembayaran-pembayaran untuk pembayaran ke supplier Karena cash flow-nya sulit gitu ya Lama-lama bisnisnya bisa tutup Nah, jangan sampai Anda sampai seperti itu karena tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini Ya, industry 4.0 So, apa solusinya? Solusinya tentunya adalah mulai dari leadernya dulu Mulai dari leadernya dulu Nah, pertama adalah leaders decision Leaders decision sangat penting Kenapa gini? Karena bisnis tidak akan bertransformasi kalau leadersnya nggak transformasi Kalau leadernya tidak melakukan perubahan, maka bisnisnya pun tidak berubah Jadi, semua berawal dari leadernya dulu Ya, dari mindset leadernya Jadi, yang paling penting adalah leaders decision Leaders decision itu apa? Untuk meng-upgrade Upgrade apa? Upgrade produknya Upgrade bisnis modelnya Upgrade timnya Training timnya Mungkin perlu di-coaching lagi Ataupun perlu dibantu lagi mereka Supaya bisa mengadaptasi dengan kondisi zaman sekarang Bisa jadi perlu melakukan research Bagaimana kondisi sekarang Bagaimana customer-customer yang generasi millennials Yang mereka banyak pindah ke sana, pindah ke sini Mereka banyak kritis ya Mereka juga bisa mencari sana, mencari sini Sebelum membuat keputusan mereka mencari sana, sini ya kan Jadi, itulah yang harus kita pikirkan Executive decision ataupun leader decision Nomor satu Nomor kedua adalah leaders transformation Bukan hanya keputusan untuk merubah Bukan hanya keputusan untuk meng-upgrade Tapi juga bertransformasi Artinya apa? Kita meng-update ilmu baru Kita meng-update teknologi baru Kita meng-update juga skill baru Banyak leaders yang sudah merasa cukup Wah, saya sudah oke deh Perkembangan bisnis saya sudah bagus Saya sendiri skillnya sudah cukup Mereka tidak mau belajar lagi Mereka tidak mau ber-networking lagi Mereka tidak mau belajar bagaimana caranya Untuk lebih memahami lagi generasi sekarang Jadi, perlu bertransformasi juga Dalam hal apa? Dalam hal kesaharian Dalam hal skill Ya, macam-macam Jadi, leaders transformation itu penting Ya kan? Transformasi dalam hal macam-macam ya Itu nomor dua Nah, nomor tiga adalah leaders mindset Leaders mindset Jadi, pemikiran-pemikiran leader-nya Harus berubah juga Kenapa? Kalau pemikiran-pemikiran leader Masih gaya jaman 90-an Gaya jaman 2000 Sudah ketinggalan Ya kan? Kalau kita lihat kasusnya net TV juga sama Ya, intinya apa? Harus ada perubahan Ya kan? Karena banyaknya tekanan sana-sini Competiternya lah Belum nantilah Segala macam Dari perubahan customer Perilaku customer yang berbeda Ya kan? Itu semua harus ada mindset yang berubah Ya, dengan mindset yang berubah Dengan cara pikir yang berubah Itu akan merubah gaya dari bisnis tersebut Nah, cara berpikir atau mindset yang berbeda adalah Diperlukan tadi Jiwa untuk bertransformasi Ya Jadi, leaders mindset Kenapa leaders mindset masih berubah? Karena kalau leaders mindset-nya berubah Maka dia akan melakukan hal Atau action Ataupun keputusan Ataupun policy Untuk meng-upgrade bawahannya Untuk meng-upgrade timnya Nah, dengan perusahaan Meng-update timnya Pastinya perusahaannya bisa berjalan dengan lebih baik Jadi, saya samarikan lagi kepada Anda adalah begini Untuk bisa menghadapi Kondisi industry 4.0 Pertama, solusinya adalah Harus dimulai dari leader-nya dulu Satu, leaders decision paling penting Kedua, leaders transformation Ketiga, leaders mindset So, if you as a leader If you are pemilik bisnis Ya kan? Kalau Anda ingin bisnis Anda semakin bertumbuh Ingin semakin besar Ingin semakin growing Anda harus berubah Dimulai dari Anda sendiri Maybe decision Anda Maybe mindset Anda Maybe transformasi untuk Anda diri sendiri Baru nantinya Bisa transformasi kepada tim Dan akhirnya hasilnya kepada perusahaan So, semoga tips saya bisa membantu Anda Para pengusaha dan para penonton Youtube saya Jika Anda suka Anda bisa like Anda bisa share ke teman-teman Dan subscribe ke channel saya Handelman International Take care Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana classes Terima kasih.